Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi telah melakukan pembentukan badan ad-hoc pemilu 2024, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS. Dalam pembentukan badan ad-hoc terjadi peningkatan di beberapa kabupaten kota. Dalam menyelenggarakan pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh sejumlah badan ad-hoc. Beberapa diantaranya yakni Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS serta Tempat Pemungutan Suara atau TPS. Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2022, PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. Sementara itu, PPS memiliki ruang lingkup yang lebih kecil. PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Abnizal Komisioner KPU Provinsi Jambi mengatakan, untuk PPK terjadi penambahan yaitu dari 141 menjadi 144, kemudian PPS dari 1562 menjadi 1585, dan untuk TPS sendiri sesuai jumlah pantarli yang bertugas melakukan coklit, yakni ada 11.032 TPS. Kemudian yang sedang berjalan juga, kita sudah menentuk badan ad hoc, untuk PPK tetap terjadi penambahan dari 141 PPK menjadi 144, di mana daerah yang bertambah itu daerah Kabupaten Kerenci, dua pemakaran kecamatan, dan satu dari pemiluatan Solangun. Kemudian ada 1.585 PPS, yang ini juga terjadi peningkatan sebelumnya dari 1.562, terjadi pemakaran di wilayah Tebu dan Kota Jambi.